Untuk teman-teman yang terjebak pinjol ilegal, lihat dan juga dengarkan pengalaman salah satu nasabah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini yang terjebak pinjol ilegal, sebenarnya kalian gak akan pernah bebas jika kalian masih bayar Yang pertama sudah jelas, yang namanya pinjol ilegal itu adalah penjahat Ataupun bahkan sekarang menjadi buronan kepolisian OJK dan juga SWI Karena mereka itu ilegal Untuk teman-teman yang merasa melunasi pinjol ilegal akan selesai masalah anda Enggak sama sekali Lihat di sini salah satu nasabah yang memang konsultasi ke saya Bukan hanya satu sih, sebenarnya banyak ini hanya saya ambil salah satu contoh aja Di sini lihat dia ya Saya sudah melunasi tagihan pinjol di aplikasi ilegal Itu saya bayar Tetapi kenapa ya saya sudah bayar pihak oknum selalu teror dan saya suruh bayar tagihan terus Untuk aplikasi sendiri saya dapat dari iklan sosmed bukan dari playstore Dan posisi data saya sudah disebar Di sini sudah dibayar pun Tapi tetap sebar data Saya sudah ingatkan beberapa kalipun ke beberapa nasabah Ataupun ke kalian semua Bahwa yang namanya pinjol ilegal Dibayar lunas pun tetap sebar data Saya ambil contoh satu lagi nih Di sini, ini langsung dari berita juga Nih lihat aja di sini Dua karyawati pinjaman online ilegal RA dan AH Hanya tertunduk saat ditangkap ulit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat Dua nantai ini ditangkap di kawasan Garojo Barat Dan Tangerang Banta Dasarkan laporan korban pinjol Yang terus diancam meski sudah melunasi pinjaman Tak hanya meneror dengan kata-kata kasar Pelaku juga menyebar identitas diri korban Saat ditangkap, polisi juga menyita barang bukti Dua laptop yang berisi data transaksi Dan ancaman kepada para peminjam Kalian bisa lihat ya berita ini juga Nasabah yang padahal sudah melunasi pinjol ilegal itu Tetap disebar datanya Memang itulah yang namanya pinjol ilegal Makanya dari sekarang Kalau kalian terjebak pinjol ilegal Kalian bahkan punya uang untuk bayar Daripada kalian gunakan untuk bayar pinjol ilegal itu sendiri Lebih baik kalian gunakan untuk melakukan pelaporan Melindungi data anda Jadi jangan kalian bayar pinjol ilegal itu Ya mungkin yang jadi PR adalah bagaimana menghadapi resikonya Seperti di teror, ancaman, intimidasi Dan bahkan sebar data itu sendiri Ini memang butuh bimbingan, pengetahuan, dan juga ilmu Bagaimana langkah-langkahnya Nah disini saya bantu teman-teman ya Untuk yang memang terjebak pinjol ilegal Apalagi sudah telat bayar Sudah mendapatkan ancaman teroran Silahkan aja langsung ke bio saya Untuk melakukan konsultasi, bimbingan, dan juga dampingan Saat terjebak pinjol ilegal Disitu nanti saya akan bimbing dan juga dampingin Bagaimana langkah-langkahnya Jika kalian terjebak pinjol ilegal Supaya lebih aman Bisa mengantisipasi dari yang namanya Teroran, ancaman, penagihan, intimidasi, dan bahkan Sebar data itu sendiri Karena sudah lihat banyak sekali yang memang sudah sebar data Itu memudah sebenarnya Kita tinggal lakukan pelaporan Mungkin disini butuh pengetahuan juga caranya teman-teman Ya silahkan langsung aja ke bio saya Terima kasih telah menonton!